Mas Nurudin. Halo, Mas Dimas bisa? Ya, jelas Mas. Terima kasih Prof. Budi Hardiman, menarik sekali pembahasannya. Malam ini mungkin saya ada pertanyaan yang singkat-singkat saja Prof. Bagi klarifikasi. Yang pertama terkait dengan dunia digital dan dunia korporeal tadi, apakah ini juga merupakan bukti dari situasi postmodern ya Prof. Jadi batas-batas itu cair sama sekali. Dan kemudian yang dianggap modern itu sudah ada bakunya, disekat-sekat sekarang cair. Dan kemudian bingung. Apakah ini situasi most modern itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang Descartes. Descartes kan punya konsep reskokitan dan resekstensa ya. Apakah sebenarnya dunia digital ini sebenarnya lebih memudahkan bagi reskokitan itu untuk bergerak. Karena kan pikiran murni. Kalau ada tubuhnya kan kita kemudian butuh banyak hal untuk bergerak ke satu tempat. Kalau ini kan tiba-tiba mungkin kita baru mikir detik itu juga, mungkin detik kemudian sudah langsung bisa diteruskan dalam bentuk SMS atau WA atau lain-lain. Jadi apakah ini lingkungan yang lebih adaptif untuk reskokitan? Nah mungkin yang terakhir, kalau berkait dengan multisipilitas diri tadi ya, bahwa diri banyak semacam itu. Saya jadi membayangkan itu internet itu mungkin semacam multiverse sendiri. Jadi itu ada berbagai macam wadah. Misalkan wadah itu bisa katakan Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan semua itu punya logikanya sendiri, wadah-wadah itu punya hukumnya sendiri. Sehingga di situ diri itu mungkin tadi kalau dalam, mungkin dia bisa bebas kemana-mana, tapi ketika sudah masuk ke wadah, dia dikontrol oleh wadah itu. Misalkan seperti di Instagram, kita tiba-tiba dikontrol untuk selfie. Dan kemudian mau nggak mau, harus cari tempat selfie yang bagus. Jadi sehingga gimana? Jadi pikiran itu justru yang tadinya seakan-akan bebas, kemudian tapi dengan adanya wadah-wadah itu kemudian dikurung di dalam berbagai macam wadah. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Pertanyaan pertama, ini menarik ya. Jadi di tahun 70-an atau 80-an, Alvin Toffler itu sudah meramalkan bahwa akan terjadi revolusi informasi. Nah, di tahun 80-an, itu rame pembicaraan mengenai postmodernisme. Bahkan di Indonesia juga ya. Di Jerman juga saya di tahun 90-an juga masih merasakan kehangatan diskusi-diskusi mengenai postmodernisme. Nah, agaknya dunia konsepual seperti misalnya futurologi, lalu dari Alvin Toffler, kemudian filsafat yang dalam kaitan ini dengan postmodernisme, itu mengantisipasi sebetulnya zaman kita. Begini, perbedaan yang sangat besar adalah bahwa postmodernisme itu ide. Jadi, itu semacam pergumulan intelektual yang bagaimana membayangkan tentang masyarakat, dunia, dan diri manusia itu ya, dalam kompleksitas. Nah, tetapi komunikasi digital itu ya, memang kelanjutan dari, atau bahkan realisasi dari apa-apa yang dibicarakan dalam postmodernisme. Cuma perbedaannya juga cukup jelas, yaitu bahwa komunikasi digital itu adalah suatu pelaksanaan teknologis dari konsep intelektual yang disebut poststrukturalisme, postmodernisme. Jadi, realisasi teknologisnya ada di dalam komunikasi digital. Nah, kedua-duanya berada sebetulnya dalam sebuah era. Jadi, kita bisa menyebutnya juga era digital dan era postmodern itu bisa sama saja, karena kedua-duanya saling menjelaskan sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah lebih reskojitan? Saya juga tergoda untuk mengatakan itu. Selama pandemi, kita lebih pikiran daripada tubuh. Bukan, tubuh kita terpenjara di dalam rumah, tapi pikiran kita mengembara dari forum Zoom yang satu ke forum Zoom yang lain, dan itu juga tidak dibatasi oleh lokasi, tempat, kadang-kadang waktu juga. Jadi, memang reskojitan yang banyak bicara, di abad ke-19 ada seorang filsuf Jerman yang bernama Schelling, idealis Jerman. Schelling itu sudah mengatakan bahwa proses dialektika roh, nanti Hegel yang pakai sejarah, itu akan sampai pada proses realisasi dari ide manusia atau pikiran-pikiran manusia dalam bentuk sejarah. Jadi, teknologi masa depan itu adalah... Nah, teknologi apa? Ya, internet. Jadi, memang ide yang banyak bergerak. Coba aja, yang bergulir di WA-WA kita, itu kan isi pikiran kita, yang dulu kita simpan di dalam benak kita, dan tidak kita keluarkan. Sekarang kita keluarkan. Yang ketiga apa tadi? Saya kehilangan, sorry. Tentang wadah-wadah itu. Oh ya, ya. Oke, oke. Ya. Multiverse. Multiverse. Jadi, banyak semesta yang ada. Nah, begini. Ini menarik. Saya mempelajari filsafat ilmu pengetahuan. Nah, dalam salah satu bab mengenai filsafat matematika, atau ilmu pasti, dijelaskan bahwa ilmu pasti untuk segala hal. Jadi, terutama geometri misalnya. Geometri itu hanya pasti untuk sistemnya. Misalnya Euclides. Tapi kalau keluar dari sistem itu sangat tidak pasti. Nah, jadi sekarang ini ditemukan ada banyak sekali sistem di dalam geometri. Euclides, Lobajevski, Riemann, Sacheri, dan sebagainya. Nah, banyaknya sistem di dalam geometri itu seperti banyaknya aturan main dan permainan di dalam game. Misalnya, catur, halma, monopoli, gitu ya. Macam-macam. Nah, kalau Anda masuk ke dalam sebuah permainan, Anda harus ikuti aturan permainan itu. Tapi kalau Anda keluar dari permainan itu, Anda bebas. Nah, dewasa ini, teknologi digital memungkinkan banyaknya language game, sekaligus juga banyaknya rule of the game yang berbeda-beda. Dan itu harus dianggap memperkaya dan membuat orang menjadi lebih terbuka. Jadi, tidak harus dianggap sesuatu yang buruk. Jadi, betul kalau Anda katakan multiverse, apakah berarti bahwa kita tidak bebas? Harus dikatakan gini, kebebasan kita kontekstual. Jadi, kalau kita masuk ke dalam konteks Twitter, ya kita ikuti aturan itu, maka kebebasan kita dibatasi oleh aturan itu. Tapi kalau kita keluar dari semuanya, kita bebas dari semuanya. Cuma apakah kita bebas? Ya, masih ada pembatasan fisik, masih ada itu. Lebih tepat mengatakan bahwa begitu banyak faktor atau faktor atau kondisi yang membatasi kita, tapi meskipun demikian, kita masih bisa memilih pembatasan mana yang bagi kita asik. Kita lebih suka WA dan tidak suka SMS. Boleh-boleh saja. Karena SMS bayar. Kita lebih suka Twitter dan bukan Facebook. Silahkan. Jadi, agaknya konsep kebebasan sekarang juga harus berubah. Kebebasan itu tidak lagi bebas, lepas bebas dari sekarang. Itu teori-teori lama mengenai kebebasan. Sekarang kebebasan itu adalah bebas memilih determinan. Mau masuk determinasi mana. Baik. Baik. Semoga menjawab, Mas Nuruddin. Sebelum kita ke Bu Betty dan Pak Johnny, kita ke Bung Wadi Pasaribu. Dan pertanyaan yang padat dan jelas. Silakan, Bung Wadi Pasaribu. Terima kasih, Mas Dimas. Dan Pak Frankie yang saya hormati. Halo. Bisa memperlihatkan wajah supaya kenal. Halo, Pak. Guru kami, Pak Frankie. Tadi saya pada bagian ujung Prof itu berasa terpanggil, berespon tentang substansi yang stabil. Bahwa ternyata dari urayan yang begitu baik itu seperti menyingkapkan bahwa aku itu bukan sebuah substansi yang stabil. Melainkan gumpalan relasi-relasi. Kelihatannya saya masuk dalam kategori konservatif gitu. Tandangan itu. Nah, saya coba melihat dengan kacamata krisapan manusia. Dalam struktur ontologi kita kan, bagaimana pernah diajarkan di akademi kita gitu, bahwa kita terdiri dari tubuh, jiwa, hati, dan roh gitu. Roh dalam arti diri yang sejati gitu. Apakah diri yang sejati itu sebagai kekhasan manusia, ikut tereliminasi menjadi sesuatu yang tidak stabil dengan teknologi ini? Atau apakah sebenarnya karena dunia digital ini terbatasi oleh dirinya sendiri, yaitu dunia binari digit ya? Jadi banyak hal-hal yang dari si subjek aku itu yang tidak terekspresikan. Artinya digital itu mereduksi realitas dari konteks naturalnya. Sehingga itu mungkin bisa menjadi kacamata bahwa ada ketidakstabilan. Dalam itu. Terima kasih, Prof. Terima kasih ya, Selan. Ya. Mas Wadio, ya kata sejati, diri yang sejati, itu selalu kita cari. Artinya apa? Diri yang sejati itu bukan faktual. Melainkan normatif. Jadi kita mencari. Dan dalam filsafat kan juga cukup banyak istilah-istilah untuk manusia. Antara lain, manusia itu adalah etre pursua. Kalau satre ya. Lalu kalau Heidegger, manusia adalah sein können. Atau dua-duanya sebetulnya mau mengatakan manusia adalah kemungkinan. Kemungkinan. Berarti kalau manusia itu kemungkinan, manusia itu lebih menjadi daripada berada. Lebih menjadi daripada berada. Berarti kesejatihan dari manusia, itu tidak dimiliki oleh manusia pada saat ini. Melainkan dicari, dikejar. Dia ingin menemukan. Mungkin mengantisipasi hal itu, itu oke. Cuma kesejatian itu bukan sesuatu yang ada saat ini. Di dalam antropologi filosofis yang akhirnya mengatakan bahwa manusia adalah kemungkinan, lebih menjadi daripada ada pada manusia, itu menjadi terbukti dengan komunikasi digital. Yaitu perubahan yang begitu cepat dari diri manusia, sehingga dalam komunikasi digital kita bisa bicara tentang modifikasi perilaku. Orang yang sebelumnya tidak fanatik bisa menjadi fanatik. Anda tentu benar kalau mengatakan bahwa proses komunikasi di dalam dunia digital sedikit banyak mereduksi realitas. Saya setuju, sepakat. Jadi kalau ada efek propaganda di dalam dunia digital, efek propaganda yang menghasilkan realitas kedirian dalam dunia digital, itu pasti kedirian yang tidak otentik. Maka efek dari komunikasi digital itu bisa menghasilkan kedirian yang palsu. Itu betul. Tapi kata palsu itu kan mengandekan bahwa ada diri sejati yang sedang dicari. Jadi artinya, kita ambil contoh, orang yang lama bermain di media sosial, lalu identitasnya berubah. Orang ini masih bisa kita dekati untuk diberi counseling, katakan demikian, untuk disadarkan bahwa dirimu di dalam media sosial itu bukan dirimu. Dirimu itu lebih kaya daripada yang ada di media sosial, yaitu anggapan-anggapan orang, dirimu yang sejati adalah lebih daripada itu, yaitu yang kamu sekarang hadir ini sekarang. Kita masih bisa mengatakan itu. Tapi, perkataan kita untuk menyadarkan dia bahwa diri yang ada di media sosial bukan diri sejati. Itu sama seperti pernyataan kita kepada orang yang tidak bermain media sosial, dengan mengatakan bahwa carilah dirimu sekarang, jadilah dirimu sendiri. Artinya, tetap manusia adalah kemungkinan. Cuma di media sosial dan dunia digital, itu bedanya dengan pencarian yang ada di luar, ini prosesnya terlalu cepat, dipercepat, sehingga dangkal. Perubahannya juga dangkal dan cepat berubah lagi, dibandingkan dengan misalnya Anda ikut retret, Anda menemukan diri dalam retret, lalu berkontemplasi, dan sebagainya, itu lebih merasuk dan lebih mengendap, lebih dalam. Dalam media sosial, cepat itu. Seperti sungai yang keruh, warna sungai itu berubah dengan cepat. Tapi itu juga dangkal, dalam arti cepat berubah. Tapi proses pencarian tetap sama, sejauh sebagai pencarian. Baik orang yang retret, maupun orang yang bermedia sosial, sama-sama menjadi, dan kemungkinannya sama-sama. Hanya bedanya, yang retret itu, merasa lebih solid keakuannya. Lebih menggumpal. Sedangkan yang di media sosial, kalau tidak hati-hati, kalau tidak hati-hati, bukan berarti pasti, kalau tidak hati-hati, itu menyadari diri, bukan sebagai gumpalan, tapi sebagai ilusi. Jadi, mana aku tidak ada, aku adalah pendapat orang lain, dan seterusnya. Ini efek-efek yang dikritik oleh para eksistensialis, eksistensialis sebagai anonimisasi, atau larut di dalam kerumunan, atau oleh Heidegger disebut dasman. Jadi, apa kata orang. Ini mirror of communication, sebetulnya. Bedanya itu. Baik. Semoga menjawab ya, Bung Wadil. Sebelum kita ke Pak Joni, ada Bu Betty, kita mohon injury time sedikit, Prof, karena pemaparan yang cukup mendalam. Masih ada pertanyaan. Ada Ibu Betty Siagian, silakan. Ibu Betty, sebelum kita ke Pak Joni. Ini Ibu Betty, ini juga dari STF ini. Silakan, Bu Betty. Bu Betty, apa kabar? Halo, Pak Frankie. Terima kasih, Pak, untuk pemaparannya. Tapi baru baca dua bab dari buku Bapak. Belum baca, belum selesai. Bukunya bagus banget. Mungkin pertanyaan saya, pertanyaan yang sepele aja barangkali sih, Pak. Karena saya kok masih berpikir bahwa, dan saya pengen tahu sejauh mana kemikiran saya ini salah gitu ya, jika diapisikan dalam memandang dunia digital gitu. Saya memandangnya memang bahwa semua produk, seperti Medsos misalnya, saya kerucutkan ke Medsos aja, misalnya itu adalah produk-produk marketing yang memang mencari untung. Karena semua elemen yang muncul memang sangat pas dalam menggali keuntungan dalam konteks kapitalisme, menumpuk keuntungan itu. Maka ketika ada misalnya fanatisme, dan lain-lain, itu kayak by-produk aja. Itu kayak residu dari, ya memang kapitalisme akan selalu ada residu-residunya. Dan sudah, itu siapa yang akhirnya seleksi alam gitu. Siapa yang mau masuk dalam residu, yang nggak penting itu, ya sudah, memang mereka akan ada di titik itu gitu. Tapi, saya ngeliatnya dalam itu sih, Pak. Soalnya tadi juga waktu Bapak menyampaikan contoh, misalnya ya, tentang masak. Kita juga masak gitu. Menurut saya menarik gitu. Itu soalnya dekat dengan kehidupan saya sekarang juga. Cuma maksudnya, bukankah masak itu awalnya sebetulnya di dunia korporal? Bukan dari dunia digital juga gitu, Pak. Dan saya, apalagi dalam tadi yang Bapak bilang, kemudian manusia jadi dirinya semakin cepat. Memang itulah, bukankah itu karakter kapitalisme juga, bahwa ketika semakin cepat, segala mobilitas memang ingin menguntungkan. Jadi menurut saya, akan lebih, bagi saya pribadi gitu ya, mungkin akan lebih bisa terbaca akhirnya. Karena kan menurut saya, kita sendiri menuju transisi, menuju mungkin akan semakin digitalis gitu loh, semua dunia ini. Tapi ketika kita memegang satu prinsip, maksudnya bukan prinsip sih, tapi bahwa ada satu pegangan, bahwa ini semua memang bagian dari cara marketing di dalam kapitalisme gitu, maka menurut saya ini jadi lebih mudah untuk berjalani gitu sih, Pak. Cuma saya nggak tahu ini sejauh mana pandangan saya ini salah sih. Karena maksud saya, kalau kita bicara dalam keselamatan manusia, bukankah juga manusia itu bisa bodoh juga kan? Iya. Kalau di dalam dunia digital juga, ya itu yang terjadi gitu. Manusia ya bisa bodoh. Jadi waktu bapak-bapak fanatisme itu gitu kan, cuman sebenarnya jangan-jangan sebenarnya manusia udah punya bakat fanatisme itu. Cuman dia menjadi digital, kemudian dia menjadi marah aja. Karena akhirnya kita tahu, ternyata di rumah saya nggak banyak yang fanatik. Tapi ternyata di Jawa atau mungkin di depanisi provinsi lain, ternyata sama, ada yang fanatik kayak saya. Misalnya gitu, Pak. Jadi itu sih menurut saya. Sejauh mana saya salah gitu, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, itu tentu saja menyangkut keputusan untuk mengambil sudut pandang mana. Nah, yang Anda ambil adalah sudut pandang ekonomis, kira-kira begitu. Nah, tapi kan orang bisa juga mengambil dari sudut pandang sosiologis misalnya. Nah, kalau dari sudut pandang ekonomis itu cukup jelas. Jadi, setiap orang itu juga ditentukan oleh dompetnya. Di balik kesehatan fisik kita, itu ada uang ya untuk membeli protein, untuk makanan kita, untuk membeli obat-obatan. Artinya, ya, ekonomi itu mendukung bahkan percakapan-percakapan kita. Memang dari sudut pandang seperti itu bisa kita lihat, dan apalagi dewasa ini ekonomi menjadi begitu penting. Jadi, saya kira masuk akal. Jadi, sekarang kan orang bicara mengenai surveillance capitalism. Jadi, peran-perusahaan sekarang sudah mulai dan di masa depan akan semakin banyak. Itu menjadi penambang-penambang data dan dari situ dia menjual data dan ada eksesnya. Misalnya, seperti yang Anda katakan, jadi, orang menjadi fanatik karena dibuat. Dan, hasil dari proses membuat orang menjadi fanatik itu adalah viewer yang semakin banyak. Sehingga masyarakat menjadi berubah dari perilakunya. fakta bahwa ada perubahan perilaku itu sekaligus secara antropologis menunjukkan bahwa manusia adalah kemungkinan. Jadi, kalau manusia adalah kepastian, ya dia tidak berubah lagi. Ya, kemungkinan. Jadi, orang yang tidak fanatik bisa menjadi fanatik. Orang yang fanatik bisa berubah menjadi moderat juga kalau mau diubah. Jadi, sekarang persoalannya adalah apakah dalam kompleksitas seperti ini, ekonomis, sosial, kultural, digital, dan sebagainya, ada penguasa tunggal. Ya, selalu ada teori-teori konspirasi, misalnya ada elite-teori global yang sengaja menyediakan teknologi digital ini yang tujuan akhirnya adalah menguasai kita semua. Boleh, tapi begitu kompleksnya jaringan komunikasi ini saya ingin kita sulit untuk mengatakan bahwa ada subjek yang bermain. Ekonomi itu sendiri hanyalah salah satu aspek UBT yang tentu sangat kuat dan penting, tetapi kita akan memakai pendekatan itu secara berat sebelah kalau mengatakan bahwa segala-galanya hanyalah untuk mencari untung. Tidak. Di dalamnya juga ada aspek politis yang tidak begitu peduli kadang-kadang dengan ekonomi. Ada aspek ideologis yang juga tidak peduli dengan ekonomi kadang-kadang. Meskipun ada juga yang menggabungkan dua hal itu. Nah, ideologi ini membawa untung, maka kita lakukan. Juga ada. Jadi, begitu simpang siur dan kompleks. Nah, untuk itu sudut pandang kitalah yang mereduksi. Jadi, kalau mau membuat disertasi atau tesis, kita harus menetapkan sejak awal model kita mau seperti apa. Kita mau menyoroti hanya soal ekonomi, lalu hal lain kita sisihkan. Tapi, begitu kompleksnya realitas, sehingga kita tidak bisa melihat dengan sudut pandang Tuhan untuk semuanya. kira-kira begitu. Pendekatan ekonomis selalu populer. Selalu populer. Bahkan, misalnya, bagaimana perkembangan agama, Islam maupun Kristen, itu bisa dilihat juga dari segi ekonomis dan bagaimana iklan-iklan mereka, promosi-promosi mereka, pendekatan politik dalam arti kekuasaan juga populer. Selalu bisa dipakai. Karena unsur itu ada. unsur itu ada. Baik. Semoga menjawab, Ibu Betty. Terima kasih, Prof. Kita ke Pak Joni. Sebelum mungkin nanti yang terakhir ada Dr. Bambang Dewan Daru, ini pakar Satelit Komunikasi Indonesia. Hadir. Terima kasih, Pak Bambang. Silahkan, Pak Joni. Terima kasih. Prof, mungkin semua tanya tentang algoritma. Jadi, kan sekarang kalau kita sudah bros sesuatu, pola kita kan dipelajari. Dan pada akhirnya kan kita selalu di cejali, dibombardir dengan sesuatu yang kita suka. Karena pola kita sudah ketahuan. Kita suka ini, ini, ini. Dan yang itu menyebabkan pada akhirnya kita itu tercebur di dalam sumur yang paling dalam. Jadi, makin dalam. Tapi dalam satu sumur. saya pernah dengar bahwa hasil riset itu bahwa orang sekarang yang bermain yang sudah digitalis ternyata tidak lebih inovatif dibanding orang dulu. Mungkin karena kita memang akhirnya hanya tahu satu hal dalam. Mungkin saya ingin komentar atau pendapat Prof tentang hal ini. Lalu pertanyaan kedua, kalau memang itu benar, apakah sekarang algoritma itu secara etika itu apakah itu etis? Mungkin itu saja. Saya ingin minta pendapat, Prof. Terima kasih. Tentang inovasi. Sebetulnya inovasi dari dulu sampai sekarang itu tidak sangat khas juga. maksud saya gini, orang seperti Michelangelo itu sering disebut jenius dan inovatif. Ternyata patung-patung gayanya dan sebagainya itu juga mengambil dari inspirasi Yunani, Romawi, dan apa yang berkembang selama abad pertengahan. Kalau kita membaca karya-karya di dalam pemikiran, dalam seni, dalam filsafat, tokoh-tokoh yang disebut jenius, inovator, begitu ya, itu berinovasi tidak berarti dia menemukan sesuatu yang sama sekali baru. Bukan. Tapi kadang-kadang juga membuat semacam sinkretisme, kadang-kadang ya, atau polasya, atau interseksi dari berbagai komponen yang sudah ada, lalu membentuk suatu yang lalu kita sebut sebagai baru. Dewasa ini, kalau dulu sebelum adanya teknologi digital, proses itu lama. Karena Anda harus pergi ke perpustakaan A, di lokasi ini, perpustakaan B, lokasi itu ya, atau Anda harus ke galeri sini, galeri seni sana, galeri seni di situ ya, untuk mendapatkan inspirasi itu. Nah, sekarang semua ada di genggaman tangan, proses itu dipercepat sebetulnya untuk berinovasi dalam pengertian ya, menggabung-gabungkan itu berbagai komponen. Kita sebut kolase, tapi kolase itu sebetulnya bukan sangat inovatif, harus dipikirkan lagi, jangan sampai pernyataan saya lalu diterima, ya lakukan aja kolase terus-menerus, lalu akhirnya tidak ada otentisitas dari suatu karya. Nah, kalau kita perhatikan, jurnal pun sebetulnya kan terdiri dari kutipan, acuan, dan sebagainya. usaha dari si penulis adalah memikirkan berbagai komponen yang sudah ada itu. Itu lalu kita sebut inovator. Nah, masalah dengan teknologi digital adalah begini, tidak atau lebih banyak orang yang sinkretis dalam arti kolase, kumpulkan, sambung sana, sambung sini, sambung sini. Tapi, sangat sedikit orang yang seperti menulis di jurnal, yaitu berbagai acuan itu dipikirkan lagi sehingga membentuk suatu keutuhan yang khas dari orang itu, walaupun ada komponen-komponen lama. Nah, jenius-jenius, inovator-inovator melakukan seperti yang ada di jurnal, bukan seperti yang ada di WA, media sosial, dan sebagainya yang merupakan kumpulan, begitu saja dikumpulkan, ditempel-tempel, seperti itu. Itu satu hal, jadi, ini perlu, perbedaannya perlu dijelaskan, karena ada penulis seperti Kapuro, itu mengatakan bahwa sekarang mustahil untuk bicara tentang keaslian, karena semua adalah artifisial. Batas-batas keaslian dan artificialitas itu sangat tipis. saya berani mengatakan bahwa tetap ada yang asli, yaitu pikiran kita. Jadi, kalau kita memformulasikan sendiri, kita memikirkan komponen-komponen yang sudah ada itu dengan cara yang baru, tetap ada hasil yang baru. Itulah tujuan dari disertasi, tujuan dari tesis, tujuan dari tulisan di jurnal, atau karya seni, dan sebagainya. jadi kalau itu semua mau ditembak dengan pernyataan, tidak ada lagi yang asli, lalu motivasi penulis disertasi turun, lalu motivasi seniman turun, ya sudah, semua sekarang adalah kekuasaan dari teknologi digital, jadi kita tidak perlu cari lagi yang asli-asli. Saya tidak setuju. Jadi, tetap seperti tadi mencari diri, diri yang sejati itu normatif, itu harus menuntun kita, tapi tidak berarti sudah ada, belum ada. Lalu yang kedua, apakah algoritma itu etis? Secara liberal, kalau kita memakai moral dari liberalisme, itu bagian dari moral liberalisme, itu adalah kebebasan. Jadi, kesalahan kita bahwa kita memilih, mau dituntun ke dalam sumur itu. Tetapi, dunia ini kan tidak hanya liberal. Bahkan yang liberal pun mengenal tentang monopoli. Jadi, barangkali saja perusahaan-perusahaan ini belum cukup banyak karena ini menyangkut pemodalan, sehingga dia memonopoli untuk selera-selera mereka menjadi selera-selera pengguna. Jadi, saya cenderung mengatakan bahwa bahkan di dalam moral liberal pun, kita masih bisa mengkritik soal algoritma ini sebagai praktek monopoli. Jadi, tidak etis. itu harus dibatasi oleh hukum. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Johnny, atas pertanyaannya. Prof, kita ke penanyaan terakhir ke Dr. Bambang Dewan Daru, ini pakar Satelit Komunikasi Indonesia. Mungkin bisa memberikan tangga kalau ada pertanyaan. Silakan, Pak Bambang. Bisa di-unmute lebih dulu. Baik. Prof, terima kasih inspirasinya, pencerahannya. saya orang yang bergumul dalam teknologi termasuk digital itu. Saya juga dosen di digital signal processing. Tapi kami tidak pernah mikir seperti yang Profesor pikirkan itu. Bagaimana manusia melihatnya mengendarai teknologinya itu dan memberikan sikap yang Profesor tadi sampaikan. Buat saya sesuatu yang bagus. Mencerahkan. Karena kita kan dunia kita digital itu. Nah, hanya satu saja yang saya ingin sampaikan mungkin adalah bahwa saat ini digital itu pada baby stage. Jadi itu bukan berhenti di sini. Itu masih jauh dan speednya itu seperti Profesor tadi mengatanya speednya itu dan ke arah mana itu multi direction yang bisa terjadi. Nah, sekarang yang besar kan antara lain kan yang universe menjadi metaverse yang itu aja komentar aja Prof. Terima kasih sudah mencerahkan. Saya senang sih Pak Bambang ada di sini. Karena Pak Bambang ini kan nano infrastruktur gitu ya. jadi untuk teknologi digital ini hardware-nya betul-betul. Sedangkan yang kita bicarakan kan dampak sosialnya pada perilaku, pada pemikiran, dan seterusnya. Ini lebih ilmu-ilmu sosial lah. Bukan tekniknya, tapi ilmu-ilmu sosial, sehingga interpretasi juga. Jadi interpretasi ini juga masih bisa dilawan dengan interpretasi tandingan gitu kan. yang pro dengan teknologi digital 100%. Jadi ini bukan sebuah pandangan yang kebal terhadap kritik. Katakan semacam umpan lah untuk mulai mempersoalkan soal digitalisasi ini dalam perilaku kita. Nah itu juga sesuatu yang mungkin berguna supaya kita tidak terbius oleh dogmatisme teknologi dan sains. Tentang perkembangan teknologi digital ini pada tahap awal, ya saya kira itu benar dan itu juga disadari percakapan-percakapan kita pasti menunjuk bahwa dalam tahap awal ini pun sudah heboh banget sudah begitu banyak dampaknya. Apakah di masa depan nanti diskusi-diskusi seperti kita ini yang dari aspek etis akan membantu orang-orang yang bekerja di bidang infrastruktur teknologi digital itu akan menciptakan teknologi digital yang semakin manusiawi, yang semakin apa misalnya lebih selektif terhadap efek-efek yang negatif misalnya. Jadi mungkin seperti juga handphone itu semakin nyaman dipakai. Dulu kan agak sulit jadi besar bentuknya lalu neken-neken mulai menjadi blackberry menjadi semakin enak blackberry lalu sekarang menjadi semakin enak dan mestinya teknologi digital di masa depan dari segi hardware pun akan semakin manusiawi mestinya kalau tetapi syaratnya harus ada saling belajar dari mereka yang bekerja di bidang teknologi dengan mereka yang membicarakan efek sosialnya dan pada perilaku sehingga orang yang ada dalam bidang teknologi mulai bisa melihat masyarakat seperti ini karena kita saling belajar seperti itu. Baik. Terima kasih. 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 itu alat. Tapi ketika berubah menjadi teknologi digital, sifat alat ini berangsur-angsur berubah, menjadi semakin mendekat ke arah personalitas kita. Ini sesuatu yang baik sebetulnya, tapi kita juga harus waspada. Karena kalau kita tidak bijaksana menggunakan teknologi yang canggih ini, ya banyakkan orang yang sudah ketagihan teknologi ini lalu terasing dari orang-orang sekiranya. Efek-efek seperti itu perlu diwaspadai. Kira-kira begitu. Terima kasih.